Halo teman-teman semua, kembali bertemu di channel saya, Dunia Rus. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Nah teman-teman, kali ini saya berada di Wisata Jamung Jogja, di Jalan Kalihura, nomor km 21,5, Banteng, Harjo Binwangun, Kecamatan Pakem. Ini tidak sengaja, ketika saya mau ke Heha Forest, saya melewati ini dan saya tertarik untuk mengunjungi. Wisata Jamung Godok tempatnya begitu luas, dari jalan masuk masih ke dalam, dan sebelah kiri kanan juga terdapat tanaman cabai dan ada juga nanti stroberi. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Wisata Jamung Godok, Merapi, Farma Herbal. Nah tempatnya begitu luas, dan tentu saja sangat nyaman, udaranya segar karena semua penuh tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan jamunya. Nah ini foto-owner-nya dan tagline-nya Resep Jamung Millennial. Wisata ini juga berdekatan dengan wisata stroberi. Terus wisata jamung godok, terus orang bisa beli di sini jamung godoknya, maksudnya nanti digodok sendiri. Mau yang gini menunggu di sini langsung bisa. Oh gitu. Yang mau merupakan sendiri rumah juga. Oh baik-baik. Terus ada restonya juga kayaknya? Ada. Sudah buka? Oh. Menurutnya tengkleng. Tengkleng gajet, tengkleng sapi. Oh tengkleng aja? Gak ada yang lain? Gak ada? Gak ada. Apa? Gak macan sumi. Oke, baiklah. Nah ini kayak apa pakis bukan? Ini apa ini mbak? Ini cakar ayam. Ini cakar ayam? Untuk obat apa cakar ayam mbak? Apa? Oh untuk asma. Oh oke oke. Baik. Ada begitu banyak jenis tumbuhan obat di sini atau jamung. Mengetahuinya sangat menyenangkan. Nah ini bagus untuk wisata anak-anak sekolah. Jadi dari TK hingga SMP ataupun SMA ini bagus. Ini teman-teman namanya. Pancawarna. Kembang Pokor. Untuk sakit perut. Ini orang aring. Peluru haid dan keputihan. Ini pacing merah. Rimpang. Berkasiat sebagai urus-urus obat. Kencing nanah. Oh dan obat sipilis. Ini kayak gitu. Nah teman-teman yang ini adalah tempat untuk pembibitannya. Nah sedangkan ini adalah tempat untuk menjual jamungnya. Baik jamung yang diminum maupun jamung yang bisa dibawa pulang. Yuk kita coba tanya-tanya ke mbaknya. Halo mbak. Selamat pagi. Ini jual apa? Jamung. Oh ini sudah tinggal minum yang ini? Oh ini jamung godoknya. Ini untuk jamung pegelinu. Itu rempah-rempahnya. Satu gelas berapa? Satu gelasnya sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Mau pakai tambahan madu dua belas ribu. Oh tambahan madu dua belas ribu. Loh kalau yang godok nggak ada yang untuk batuk? Yang sini batuk karena masuk angin. Oh gitu. Kalau yang untuk masuk angin batuk mana? Ini rempah-rempahnya apa mbak? Ini rempah-rempahnya ada cahe. Tentu. Oh. Oh. Outlet kali urang. Oh ini yang ini ya tadi ya. Yang siap saji minum. Oh ini tuh ada darah tinggi. Ada gemuk dan sehat. Gelinu satu. Terus batuknya satu mbak. Ya berdahak. Emang beda-beda ya mbak. Batuk berdahak dan batuk kering. Baik. Karena yang untuk ibu berarti aku berarti dua seratus. Yang ini satu. Oh yang untuk pegelinu Rp30.000. Untuk berapa kali minum mbak? Oh semua sembilan kali minum ya. Untuk batuk keringnya Rp50.000. Nah ini mereka juga jual pengetahuan tentang bermacam-macam tubuhan camu. Nah teman-teman. Di wisata ini juga ada seperti danau kecilnya. Dan disini ada ristu. Jadi teman-teman bisa menikmati macam-macam tubuhan dan bisa menikmati juga janganan kanan dengan view yang keren. Selain wisata camu, disini juga menjual macam-macam ikan hias koi. Nah bagaimana teman-teman wisata camu kodok kali ini? Keren juga kan? Nah kalau teman-teman ingin mengetahuin lebih lanjut, silahkan datang ke sini. Ataupun ingin membeli ikan hias, silahkan. Rombongan mana ibu? Rombongan dari mana? Mana? Oh dari mana ibu? Oh kelaten. Terus kemana aja sebelum ke sini? Oh ini memang mau ke sini? Mau beli jamu? Di mana? Terus? Ini ibu-ibu PKK aja po? Ini, Rolanda Sekor Langit. Oh Rolanda Sekor Langit. Oke. Jamu di sana itu tadi saya sudah jamu. Biar sehat ya.